Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara mengungkapkan, Dinas Kesehatan pekan depan akan melakukan uji swab dan rapid test antigen secara acak kepada peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan atau PTK yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Kegiatan tersebut merupakan program Kementerian Kesehatan. Di Jawa Barat ada dua daerah percontohan yaitu Kota Bogor dan Kota Bandung. Aturannya yang harus diperiksa 10% dari sekolah yang sudah melaksanakan PTM. Dari 10% tersebut harus menggambarkan situasi kota atau dari perwakilan semua wilayah yang dipilih Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tiap sekolah diambil 30 sasaran terdiri dari siswa dan PTK. Yang memilih sekolahnya merupakan Dinas Pendidikan secara random. Dinas Kesehatan akan berkoordinasi untuk jadwalnya, diharapkan minggu depan sudah bisa dimulai. Ahyani menegaskan, tim rapid testnya berasal dari Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat. Dinas Kesehatan sudah menyiapkan alat rapid antigennya. Tinggal menunggu jadwal dan pemberitahuan ke sekolah serta sosialisasi ke orang tua siswa. Menurutnya akan ada perlakuan yang berbeda jika ditemukan hasil positif saat tes acak tersebut. Jika di bawah 1 persen yang positif, cukup anak yang positif ditangani dan dikarantina, kemudian dilacak keluarga terdekatnya. Jika 1 hingga 5 persen, maka pelacakan akan dilakukan tidak ke anak saja, tapi rombongan belajar anak tersebut pun bersama teman-temannya akan menjadi lebih luas. Sedangkan jika di atas 5 persen, maka pelacakan akan semakin luas. Sekolah harus menghentikan terlebih dahulu kegiatannya sampai selesai memetakkan pelacakan sumbernya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!